Nah baik, berarti dari sejumlah undang-undang ada ya Mbak Zia? Dari apa yang disebut tadi sempat Mbak Zia juga mengatakan undang-undang perlindungan konsumen, berarti di sini pelaku usaha yang menjual minyak goreng harganya lebih tinggi dari AIT untuk undang-undang perlindungan konsumen melindunginya dari korbannya seperti apa nih Mbak? Jadi perlindungan bagi yang menjual di atas harga AIT itu dikenakan pasal 4 kurupi undang-undang perlindungan konsumen, itu tadi dengan sanksi maksimal 5 tahun penjara dan nenda 2 miliar rupiah. Itu lagi juga bisa diakumulasikan ya Mbak Yazid? Iya, bisa diakumulasikan lagi supaya istilahnya ya memberikan efek jerasi Mbak, supaya tidak terulang lagi gitu loh. Tindakan daripada penimbun minyak goreng ini baik pelaku usaha maupun produsen sendiri. Sebenarnya kalau kita sebagai konsumen nih Mbak, atau mungkin kita masyarakat umum begitu, melihat ada dugaan penimbunan minyak goreng, kita bisa nggak sih Mbak untuk melaporkan begitu? Bisa, melaporkan kayak contoh kasus nih kemarin aku sempat lihat di kota Tanggerang ya. Jadi ada namanya distribusi retail di daerah Tanggerang, jadi mereka itu pemerintah kota daripada Tanggerang memberikan kebebasan kepada masyarakat apabila menurut mereka ada indikasi daripada usaha penimbunan minyak goreng itu dapat dilaporkan. Nah, sanksinya itu dapat ditindak tegas melalui rekomendasi pencabutan izin retailnya tersebut. Gitu Mbak. Baik. Kalau misalnya dari masyarakat bisa melaporkannya, melaporkannya kemana dan apakah harus membawa alat bukti nih Mbak Zia? Iya, membawa alat bukti. Untuk melaporkannya kemana nih Mbak Zia kalau ada dugaan penimbunan minyak goreng ini? Tergantung kalau di pemerintahan kota, biasanya pemerintahan kota daripada kota tersebut kayak pemerintahan kota Tanggerang atau misalnya ke Kapolres Lebak, seperti kasus yang pernah terjadi di Lebak tuh. Jadi supaya memberikan efek jerat, dia bukan hanya dijerat oleh Pasal 107, Undang-Undang nomor 7 tentang perdagangan, tetapi juga dijerat dengan Undang-Undang Pangan, yaitu Pasal 133 dengan ancaman penjaranya maksimal 7 tahun dengan dendanya Rp50 miliar tadi. Baik. Berarti di sini ketika masyarakat ini misalnya menduga ada, Mbak ketahui nih soal dugaan penimbunan bisa melaporkannya, salah satunya ke kepolisi yang terikat begitu ya Mbak Zia ya? Iya. Baik. Berarti kalau misalnya kita melaporkan ini alat, kita perlu nggak sih Mbak misalnya membawa foto misalnya ada dugaan penimbunan minyak goreng atau mungkin kita hanya sekedar melaporkannya ini boleh begitu? Tentu kalau alat bukti selain daripada alat bukti foto, screenshot ya, video, itu juga harus ada dua saksi Mbak. Dua saksi yang menyaksikan adanya penimbunan minyak goreng tersebut. Karena kan di dalam hukum bukan hanya bukti yang berupa tertulis ya, tapi harus ada dua orang saksi yang menyaksikan bahwa ini benar loh telah terjadi penimbunan minyak goreng ini. Baik. Berarti di sini kalau misalnya kalau masyarakat mengetahui soal dugaan penimbunan minyak goreng, bisa meniapkan, membawa alat bukti awal begitu ya? Seperti tanya foto atau mungkin keterangan saksi atau keterangan gayaan. Streamsuit, video. Lalu bisa melaporkannya ke polisian setempat. Polisian setempat. Baik. Kalau melihat dari tadi Mbak untuk pelaporannya sudah ada begitu. Sebenarnya untuk melaporkan ini dari masyarakat yang melihat adanya dugaan penimbunan ini, apakah harus bertindak sendiri? Atau misalkan kita perlu enggak sih Mbak untuk mendapatkan pendampingan hukum begitu? Untuk melaporkannya ke polisian setempat? Sebenarnya yang lebih baik ya, secara hukum harus ada pendampingan hukum dari lawyer kuasa hukum. Supaya apa? Jadi ketika nanti pada saat proses pelaporan itu kan namanya kuasa hukum pasti dia paham ya. Bagaimana harus bertindak secara hukum sehingga apa yang dilakukannya tidak menyalahi koridor-koridor hukum. Maka diperlukan seorang lawyer atau pengacara di sini untuk mendampingi. Supaya pelaporan itu tetap sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Baik. Kalau kita melihat itu kan tadi berawal dari laporan masyarakat nih ya Mbak ya. Sebenarnya kalau penindakan penimbunan minyak goreng seperti itu, apakah harus berawal dari laporan masyarakat Mbak? Atau sebenarnya dari kepolisian atau penindak hukum ini bisa melakukannya sendiri begitu? Kalau terjadi penimbunan ya harus ada pengaduan dulu sih Mbak biasanya. Pengaduan dari masyarakat. Setelah apabila memang diperlukan masyarakat itu memerlukan seorang lawyer atau kuasa hukum, ya kita siap untuk mendampingi. Harus ada pengaduan terlebih dahulu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.